Kita semua pasti pernah merasakan ya, kalau pegal-pegal di sekitar tangan dan kaki, terus kayak mati rasa gitu, kayak kesemutan atau merasa ada yang berjalan-jalan di tubuh kita. Dan yang paling utama itu telapak tangan dan kaki yang seperti ketika kita menginjakan kaki kita ke lantai itu kok merasa sakit gitu ya, di tumit atau di sini, atau misalnya kalau kita duduk sedikit aja melipat kaki langsung kesemutan. Dan itu disebabkan karena ada banyak faktor, tapi sebenarnya yang faktor utama itu kalau kita mudah kesemutan, mudah mati rasa, kayak ada yang tangan itu kayak susah digerakin gitu, itu biasanya itu karena peredaran darah yang ada dalam tubuh kita itu nggak lancar. Nah sekarang bagaimana kita untuk menjaga hal itu, bagaimana supaya darah yang ada dalam tubuh kita itu lancar sehingga kita bisa sehat, beraktifitas dengan baik, jalan ke sana ke sini, atau bekerja, atau apapun itu kegiatannya, dan akan membantu kita untuk terus beraktifitas dengan baik. Nah di sini kita akan melakukan yoga, di mana gerakan yoga ini itu bisa memperlancar peredaran darah dalam tubuh. Olah ratanya sangat ringan, yoga itu tidak ribet, tidak susah, dan tidak perlu menjadi punya tubuh yang lentur untuk melakukan yoga. Mau gendut, mau kurus, mau apapun itu bentuknya, kita bisa melakukan yoga dengan kapasitas masing-masing ya. Nah yuk kita mulai, dengan gerakan yang paling mudah, dan buat facing dog, dan buat facing dog itu tangannya di depan seperti ini, kakinya ke belakang, punggungnya ke atas, kepalanya ke bawah seperti ini, nah kalau bisa itu tumitnya tel atas, kakinya membel ke lantai, kalau tidak di angkat seperti ini juga tidak apa-apa, atau mau dibengkokkan lututnya juga seperti ini tidak apa-apa. Kedua tangannya lurus Badannya lurus Begini Terus nafas Tarik nafas Buang nafas Tarik nafas Ke high leg Seperti ini Dan buang nafas lagi Ke belakang Kita lakukan lima kali ya Tarik nafas Buang nafas 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 Nah, kalau misalnya 5 kali capek, sudah merasa capek, kita bisa istirahat ke child pose, turunkan lututnya, seperti ini, keningnya ke lantai, just sampai relax, seperti ini. Dan kalau sudah merasa tidak capek, nafasnya tidak mus-musan lagi, kita ulangi lagi ke darurat facing dog, seperti tadi, 5 kali lagi, kemudian istirahat lagi. Nah, gaya yang selanjutnya, yaitu warrior. Warrior ini ada 1, 2, 3, dan dengan macam variasinya, itu kakinya ke depan. Kakinya kanan ditekuh, tangannya ke atas. Apapun itu posenya, maksudnya bentuknya, aku saya kok nggak bisa ya, panggungnya itu menghadap ke depan kok begini. Tidak apa-apa, karena dengan banyaknya latihan, nanti suatu saat juga akan ke pose yang sempurna. Tapi kalau untuk masih belajar, belajar dan ingin terus belajar, pasti akan bisa dan akan ada perubahan ya. Jadi hanya lakukan saja sebisanya. Yang penting itu, yang terutama itu kita bisa, badan kita itu bergerak untuk aliran darahnya terus belajar. Nah, sekarang kaki yang kiri. Mau kaki yang kiri, mau ngadap ke sini boleh. Nah, tinggal diputar saja, jadi tidak berubah. Tinggal diputar saja ke arah kiri. Kaki kirinya ditekuh 90 derajat yang kanan, biarkan lurus tangannya ke atas. Tarik tangan ke atas itu seperti kita menarik sesuatu di langit-langit ya. Nah, tarik nafas, buang nafas, tangan kanan ke atas, tangan kirinya ke bawah. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Lakukan lima kali atau semampunya. Tidak ada ukuran tertentu ya. Kalau mampu lima kali, ya lima kali. Kalau mampu sepuluh kali, ya lakukan sepuluh kali. Yang penting itu, bergerak. Nah, sekarang setelah melakukan dua sisi, kita itu melakukan olahraga itu jangan cuma satu sisi. Maksudnya satu sisi itu yang kanan saja, terus gitu jangan ya. Jadi, kita melakukan, kalau kita lakukan yang kanan, kita juga harus melakukan yang kiri. Nah, sekarang kita sudah melakukan dua sisi. Kita ke kaki kanannya ke depan. Chair pose. Chair pose. Luar kakinya di teguh. Boleh dibuka. Seperti ini kakinya. Tapi bukan keluar seperti ini ya, lututnya. Lututnya tetap menghadap ke depan. Nah, seperti ini. Usahakan lututnya itu tidak melebihi kaki. Seperti ini. Tidak melebihi ujung jari kaki. Jadi, diusahakan ketika kita melakukan menekuk seperti ini, posisi seperti kita mau duduk, kita masih bisa melihat jari kaki kita. Nah, kalau memang misalnya tidak kesulitan untuk mengangkat tangan ke depan, tidak apa-apa. Tangan taruh saja di sini, seperti ini, kalau memang kesulitan. Atau tangan dua ke belakang, atau ke atas, atau ke depan, tidak jadi masalah ya. Nah, bisa ke atas seperti ini, bisa terus seperti ini, atau hanya tahan seperti ini. Nah, ke atas, buang nafas, tarik nafas. Buang nafas, tarik nafas. Buang nafas, tarik nafas. Nah, itu tadi chair pose. Nah, yang selanjutnya. Yaitu dengan mengangkat kedua kaki ke atas. Jadi, kita cuma rebahan. Rebahan seperti ini. Nah, kedua kakinya diangkat ke atas. Boleh di bawah, seperti ini. Nah, sampai pantatnya agak naik sedikit ya. Seperti itu. Tangannya mau ke atas juga boleh. Pegang kedua sikunya, seperti ini. Nah. Nah, kadang-kadang kita itu ada rasa malas ketika ingin kita melakukan olahraga. Jadi, dari gerakan yang saya sudah peragakan tadi itu ambil aja satu. Kalau memang kesulitan, satu aja. Atau downward facing dog tadi itu satu. Atau dari downward facing dog ke high plank. Atau dari warrior one ke side ankle. Atau ke chair pose. Ke atas, ke bawah. Ke atas, ke bawah itu tadi. Jadi, lakukan satu aja juga sebenarnya udah mewakili. Udah cukup untuk memperlancar peredaran darah. Yang penting itu semua badan dari ujung kaki sampai ujung kepala itu bergelap. Semoga ini bisa membantu. Jangan lupa untuk tetap makan makanan sehat. Makanannya dikontrol. Biar kita badannya sehat. Karena sakit itu mahal. Dan jangan lupa terus berolahraga. Di rumah, kita juga masih bisa melakukan. Bahkan sambil masak pun kita berolahraga. Beda ya, olahraga sama bekerja. Bekerja juga kan badan itu bergerak ya. Tapi kan itu tidak beraturan. Kalau olahraga itu beraturan. Dan yoga itu adalah salah satu yang sangat mudah, ringan, bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah berolahraga bersama saya, yoga bersama saya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.